Oke, selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monek Surabaya. Sekembali bertemu dengan saya di acara Morning Market Boss ya. Acara yang kita berikan setiap hari ya. Kita mulai dari pukul 10 pagi ya. Untuk memberikan informasi-informasi dari analisa-analisa teknikal, mudah mental, dan juga pergerakan market ya, trend market hari ini ya. Dan tidak lupa kita memberikan juga peluang-peluang trading, berupa signal trading yang kita bagikan setiap hari ya. Ini tentunya memberikan peluang lebih banyak lagi ya, terutama di market Asia ya. Oke, seperti biasa yang belum subscribe channel ini ya, silakan untuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya. Di channel ini kita akan memberikan edukasi di dalam bidang trading ya, di dalam investasi. bagi yang mungkin baru terjun belajar ya, untuk trading, bagaimana trading yang baik dan benar ya. Silakan untuk mengikuti acara ini tentunya ya. Dan jangan lupa untuk berikan dukungan kepada kita, dengan memberikan like dan share kepada teman-teman semua, sehingga channel ini bisa makin berkembang ya, dan memberikan insight kepada teman-teman semua, menjadi lebih baik lagi ya, di dalam trading. Dan tentunya dukungan untuk komentar, untuk masukan ya, ini kita tunggu untuk teman-teman semua, menjadikan acara-acara kita, video-video kita menjadi lebih baik lagi ya. Oke, kita awali pagi hari ini dengan berbagai informasi-informasi ya. Yang pertama, seperti biasa, sesuai dengan request teman-teman semua ya, meminta untuk memberikan signal di pagi hari ya, ini. Oke, kita akan awali dengan signal pagi. Pertama, kita seperti biasa, saya mendapatkan bantuan ya, dari aplikasi yang luar biasa ya, yaitu adalah aplikasi MEFX Apps ya. Yang belum memiliki, silakan untuk download dulu di Play Store ya, tentunya, dengan judul MEFX Apps ya. Di situ, kelebihan dari aplikasi ini tentunya memberikan selain informasi-informasi berita dan juga analisa-analisa ya, ini juga kita diberikan salah satu kelebihan utama dari aplikasi ini ya, yaitu adalah memberikan signal secara update ya. Dan di sini kita akan diberikan secara komplit ya, ini bagaimana entry signal kemudian dengan pemasangan take profit dan juga tidak ketinggalan untuk stop loss-nya ya. Jadi tentunya dengan signal yang kita berikan ini, tidak usah khawatir apabila ada resiko yang cukup besar ya, ataupun mungkin tidak akurat ya, ini kita selalu memberikan pemasangan untuk take profit dan stop loss-nya. Oke, kita dapatkan pertama di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Kita dapatkan signal di pukul 9.42 ya. Disarankan untuk entry level di 0.9956 ya. Kita cek dulu ini untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Pemakaiannya sangat simpel, sangat mudah sekali ya. Kita cek untuk harga saat ini ya. Sekarang ada harga di 0.9957 ya. 0.0957 disarankan entry di 0.956 ya. Oke, ini masih relevan ya. Masih bisa diikuti harganya, karena hampir sama dengan harga yang disarankan. Kita ikuti ini ya. Diberikan signal untuk potensi jual ya. Oke, kemudian kita pasang untuk take profit dan stop loss sesuai dengan yang disarankan ya ini ya. Take profit-nya di 0.9935. Kemudian untuk stop loss ada di area 0.9980 ya. Oke, kemudian kedua dari komoditi. Emas ya, ini kebetulan kita juga dapat signal di pukul 09.51 ya. Ini untuk komoditi emas. Disarankan untuk pagi hari ini memiliki potensi untuk beli ya. Dengan entry level di 1.698 ya. Kita cek dulu harga sekarang ada di 1.699. Oke, agak lebih tinggi 1 pips ya. Kemudian untuk stop loss ada di area 1.696. Take profit di 1.701 ya. Oke, kelihatannya ini cukup sempit untuk pagi hari ini ya. Kita ikuti ini untuk pagi hari ini ya. Walaupun sempit sekali ini TP dan SL-nya ya. Oke, disarankan untuk ambil posisi beli. Oke, jangan lupa untuk pemasangan take profit dan stop loss-nya ya. Take profit-nya di 1.701. Kemudian untuk stop loss-nya di 1.696 ya. Ya, ini mungkin disarankan. Ini TP-nya tipis banget Pak ya. Kak ke 7.21 Pak. Ya, betul. Tipis sekali. Mungkin karena untuk antisipasi ada market berita nanti malam Pak. NFB Pak Aris. Tapi informasinya sebagian dari NFB itu kayaknya dolar melemah Pak. Ya, betul. Betul. Jadi, peluang untuk malam hari nanti ya. Ini forecast-nya ini membuat dolar melemah. Jadi, seandainya sesuai dengan forecast yang dirilis malam nanti, ini commodity mass akan mengalami kenaikan. Jadi, kenapa kok sempat turun dulu di commodity mass? Ini karena market biasanya mengantisipasi Pak Aris. Jadi, kalau seandainya sesuai dengan forecast, ini mengalami pembalikan ke atas. Tetapi kalau seandainya tidak sesuai, ini penurunannya sudah tidak terlalu dalam lagi Pak Aris. Karena sudah terlalu dalam Pak ya. Jadi, ini nyata di malam itu kan sampai menyentus kita ke 17.93 Pak ya. Ya. Luar biasa Pak ya turunnya. Kayaknya lebih Pak ini. Sebentar, saya cek dulu ini. Untuk... 16.88 Pak. Tadi malam Pak ya? Ya. Ini saya cek dulu ini. 16.88 Pak, untuk harga terendahnya. Tapi kalau misalnya hari ini tidak sesuai dengan forecast gitu, kira-kira nggak sampai ke sana lagi Pak ya? Kalau sesuai dengan forecast, berarti kan dolarnya melemah. Ya. Maksudnya mengalami kenaikan kan Pak? Ya. Kalau tidak sesuai forecast, kemungkinan dia akan retest dulu, ada support di situ di 16.70 Pak. 80-an. Jadi, kalau misalnya ada penurunan lagi, saya kira dia akan tes dulu di 16.80-an Pak. Jadi, sekitar 8 pip ke bawah lagi. Kalau seandainya skenarionya tidak sesuai dengan forecast. Tetapi kalau seandainya sesuai forecast, ini kenaikannya cukup lumayan ini kenaikannya. Bisa menembus di 1.700 ke atas kembali. Itu yang kira-kira diprediksikan. Seperti itu. Karena ada support terdekat, yang sering saya katakan itu di 1.680 Pak. Sampai di 1.675. Itu sementara mungkin kalau tidak. Tapi kalau sesuai forecast, Insya Allah ini Pak ya, 17.35 nyentuh Pak. Itu ada resisten yang paling tinggi terdekat, itu di 1.740 Pak. Itu ada resisten. Tapi sementara mungkin bertahan di... Tapi saya rasa biasanya ke area 17.15 dulu Pak. Ini biasanya... Ya, pasti Pak. Iya, Pak. Ke 10 dulu. Ke 10 dulu nanti baru kita lihat pergerakannya. Kalau berlanjut, mungkin bisa ke arah atas tersebut Pak. Aris. Ini kayaknya dolar sampai berapa lama ini nahan suku bunga terus-nambah terus ini Pak. Itu dapat informasi itu sampai akhir tahun Pak. Akhir tahun bahkan awal tahun ini diharapkan bisa sampai mengalami kenaikan sekitar 4 persen Pak. Kenaikannya sampai awal tahun depan. Jadi masih kecenderungan menurut Pak Soean, kecenderungan masih downtrend apa mulai uptrend Pak? Ini kalau kita lihat, ini masih selama masih ada komentar-komentar yang hawkis ya untuk menaikkan suku bunga terus. Ini kemungkinan akan masih downtrend terus Pak. Belum ada signal untuk terjadi koreksi pembalikannya. Sementara di situ. Mungkin paling tinggi mungkin koreksinya hanya sampai mungkin di 1.740-an Pak. Kalau misalnya ada koreksi kenaikannya. Sementara di situ dulu. Kalau paling bawah, ke harga berapa Pak? Paling bawah, jadi kita lihat di sini yang paling support yang paling terakhir ya. Ini di 16.75-an Pak. Ini hati-hati. Jadi kalau misalnya ini brick ya, ini membentuk formasi baru untuk kedalaman lebih dalam lagi Pak. Ini bisa turun 50-100 pip ke bawah lagi. Kalau misalnya di 16.75 ini brick out ya Pak. Ini yang diwaspada. Tapi kalau misalnya tidak terjadi brick out, ini menjadi level support yang cukup kuat. Ini menjadi level untuk pembalikan ke atas Pak. Aris. Jadi triggernya mungkin ya malam ini kita lihat apakah melanjutkan penurunan dan akan retest untuk level support di 16.75-16.80 malam hari ini. Tetapi kalau misalnya tidak terjadi brick out, ini tentunya ada koreksi kenaikan tadi Pak. Seperti di 17.40. Oke, gitu Pak Risa ya. Masalahnya ini masih rajin top up ini Pak. Belum rajin. Widrow-nya belum rajin Pak. Konsistennya top up. Yang penting ini Pak, jangan menambah jumlah lot dulu. Posisi jangan terlalu banyak. Kemudian sudah dilihat level-levelnya. Kalau misalnya posisi floating itu kan kita harus lihat posisi level-level support-nya dulu Pak Aris. Jadi jangan terlalu banyak menambah posisi dulu. Karena lebih pada ketahanan ya. Ketahanan untuk modal terhadap market. Itu ya Pak ya. Tetapi pada saat... Ini kan masalah nahan floating yang ada di atas Pak. Oh ya, ya itu. Itu kira-kira menurut Pak Soni, kira-kira baiknya di locking atau gimana Pak? Oke. Untuk menstabilkan. Kalau misalnya di locking ya, itu kan juga kita lihat jaraknya sudah cukup jauh juga Pak Haris ya. Jadi untuk level kuncinya sih, kalau saya lihat di 16.75 dulu Pak Haris. Atau 16.80. Kalau misalnya break out di level tersebut ya, ini merupakan support yang cukup kuat. Ini bisa terjadi tren lanjutan kembali. Ini bisa sedikit di kunci Pak, di locking. Seperti itu. Tetapi selama belum break out di level tersebut, ini tentunya... Tahan dulu Pak ya. Jadi kemungkinan ada koreksi ke 17.40 itu. Mungkin kalau mau di locking sedikit, ada koreksi di area tersebut, bisa di kunci dulu. Karena itu adalah level resisten Pak. Untuk Pak Haris. Kalau sekarang agak sedikit nanggung ya Pak ya. Jadi kalau di kunci sekarang, mantul ke atas, ya ini... Makanya kita tunggu nanti waktu... Mereka. Malam ya. Betul. Jadi kuncinya adalah di level 16.75 Pak Haris ya, 16.75. Kalau ada koreksi ke 17.40, ini itu dilihat dulu. Mungkin bisa di kunci juga agak naik di area tersebut Pak Haris. Itu seperti itu. Siap, siap. Kalau sekarang masih nanggung ini Pak Haris ini. Ya, betul. Tak biarin aja. Tak bantu aja Pak. Kalau posisi dulu, dananya dikuatin dulu Pak. Sementara. Dan jangan mengambil posisi dulu ya Pak ya. Tunggu kepastiannya dulu. Siap, siap. Kalau ternyata nanti malam ada pembalikan dan tidak break di level 16.75, bisa diambil posisi baru lagi dengan catatan, jarak antara posisi bayi yang terdekat, itu sudah cukup jauh Pak Haris. Kan karena sistemnya kan average Pak. Sistem average. Nah, itu kan disusun Pak. Iya, betul. Nah, itu. Jaraknya juga harus diperhatikan antara jarak satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita mengambil posisi yang di area-area support kuat ya Pak ya. Karena kalau kita ambil lagi posisi yang baru, break out supportnya tentu menjadi pekerjaan yang double ini. Karena kan jumlah lotnya jadi bertambah ini. Kalau mengalami trend penurunan. Seperti itu Pak Haris. Makanya kita sementara ini wait and see aja. Iya, betul. Kalau baru di posisi terdekat atas, baru kita bisa locking ya Pak ya. Iya, betul. Mendekati yang level yang teratas. Itu paling enggak dikurangi ya Pak ya. Tiba-tiba mencapai puncak turun lagi kan sudah sedikit terselamatkan di mendekati posisi bayinya. Iya Pak Soni, terima kasih Pak Soni. Sama-sama Pak Arief. Selamat pagi. Oke, saya lanjutkan lagi untuk signal index ya. Ini bagi yang index, ini kita lihat untuk Niki, kemudian Hanseng ya. Ini saya lihat untuk index Hanseng masih ada trend penurunan ya. Ini kita ambil signalnya untuk posisi jual ya untuk pagi hari ini. Oke, kita ambil. Kemudian kita pasang pemasangan take profit stop loss seperti biasa. 200 poin ya. Oke, demikian untuk signal pagi yang kita bisa berikan. Kembali lagi saya ingatkan apa yang kita berikan ini berupa referensi. Apapun hasilnya, ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua untuk yang mengikuti signal ini baik posisi profit maupun persikonya. Dan apa yang kita lakukan di dalam trading dari Patrif ini, selalu memiliki high return dan high risk yang sama ya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, kita akan review pergerakan market untuk mata uang forex, commodity, dan indeks saham ya. Kita awali dengan pergerakan di mata uang euro ya. Kita cek dulu untuk mata uang euro. Oke, pergerakan untuk mata uang euro kalau kita perhatikan di sini ya. Masih dalam tren penurunan ya. Kalau kita lihat pakai indikator yang kita gunakan, exponential moving over rate ya, untuk melihat pergerakan tren market ya. Ini masih tertahan di garis exponential moving over rate tersebut ya. Ini tentunya menjadi arahan masih dalam tren penurunan ya. Kemudian dari stokasi konskulator juga masih mendapatkan dukungan penurunan kembali ya. Dengan adanya cross yang terjadi ya antara garis merah dan garis kuning ini ya. Ini yang menjadikan adanya tren penurunan kembali. Kemudian laporan yang bisa kita dapatkan yaitu adalah di kemarin mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat sempat turun sebesar 109 pips ya. Di level 0,9942 ya. Ini di hari Kamis kemarin di tengah sentimen menguatnya dolar Amerika Serikat dan berkontraksiknya data indeks manufaktur Jerman dan zona euro ya. Untuk pagi hari ini mata uang euro dolar berpeluang untuk dibeli ya dengan mengincar level resisten di 1,000 ya. Di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat. Untuk level perdagangan di sesi pagi hari ini mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ada di area 0,9900 sampai di area 1,000. Kemudian kita berpindah kepada pergerakan di mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, untuk pergerakan di mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat kita perhatikan masih dalam tekanan penurunan ya. Ini kita perhatikan dan kita lihat trennya masih ada tren turun ya. Disebabkan karena sentimen menguatnya dolar Amerika Serikat dan kekhawatiran resesi ekonomi Inggris ya yang disebabkan oleh tingginya tagihan energi ya yang memicu penurunan mata uang posterling dolar di hari Kamis kemarin melemah sebesar 78 pip di level 1,1541. Untuk mata uang posterling dolar berpeluang untuk dibeli pagi hari ini dengan menarjetkan level resisten di 1,1600. dibalik outlook melemahnya dolar Amerika Serikat. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini kita pergerakan di area 1,1500 sampai di area 1,1600. Kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang dolar Yen Jepang ya. Oke, pergerakan untuk dolar Yen Jepang kemarin sempat menyentuh harga tertingginya di harga 140 ke atas ya ini. Ini tentunya disebabkan karena outlook ya, menguatnya dolar Amerika Serikat ya. Kemudian adanya data pesimis ya. di balik data monotipase Jepang ya. Ini yang membuat mata uang dolar Yen Jepang mengalami peleman dan mengalami kenaikan dan menembus di harga tertingginya dalam 24 tahun terakhir ya. Setelah kemarin sempat tertahan di 139,20 ya. Ini mencahkan rekor kembali mencapai harga tertingginya di level 140 lebih ya ini. Peluang untuk pagi hari ini ya untuk mata uang dolar Yen Jepang diperkirakan akan turun ya. Ini berpeluang untuk dijual dengan selama bergerak di bawah level resisten di 140,30. Ini karena berpotensi bergerak turun menguji level support terdekat di 139,50 ya. Untuk sesi pagi hari ini. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di area 139,30 sampai di area 140,50 ya. Oke, bagi yang sobat-sobat trader di komoditi Yen ya. Ini di mata uang dolar Yen. Ini diwaspadai apabila menggunakan averaging ya ini karena informasi yang kita dapat ya. Ini dalam beberapa puluh tahun terakhir ya. Ini ada level cukup kuat ada di level 145 ya. Jadi sekitar diwaspadai 500 poin lagi ya. Ke atas ini yang perlu diwaspadai. Tetapi kalau kita perhatikan berdasarkan data ini merupakan harga tertinggi ya dalam 20 tahun terakhir. Jadi kalau bisa kalau menggunakan sistem averaging ya ini diwaspadai untuk rings posisi ya dalam mengambil posisi ya. Ini jaraknya juga harus diperhatikan. Karena di sini kita perhatikan sudah mencapai di harga baru ya 80 sampai 100 pip di harga terbaru dibandingkan dari harga tertinggi sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjutkan di mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat ya. Pergerakan untuk mata uang ausi kemarin sudah sempat mengalami tekanan penurunan. di sini kita lihat ada level support terdekat ya di 0.6770 ya. Ini menjadi level kunci ya untuk hari ini. Apabila terjadi break out ini tentunya akan memicu penurunan kembali ya. Peluang untuk pagi hari ini diperkirakan akan berbalik arah mengalami kenaikan ya untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat ya dengan mengincar level resisten di 0.6833 ya. Oke, kita lanjutkan untuk pergerakan pergerakan di indeks saham Nike ya. Pergerakan di saham indeks Nike ya kemarin walaupun ditutup sedikit menguat ya. Sempat mengalami penurunan ya. Sebesar 80 poin ya di level 27.775 ya. Ini karena dipicu oleh sentimen kejatuhan perusahaan produsen chip dan anjloknya harga minyak mentah ya. Peluang untuk pagi hari ini untuk indeks Nike berpeluang untuk dijual ya dengan menguji level support di area 27.400 ya. Potensi perdagangan untuk pagi hari ini diperkirakan ada di area 27.400 sampai di area 27.800 ya. Kita beralih kepada perdagangan di indeks saham Hanseng. Kita lihat di sini pergerakan indeks Hanseng kembali mengalami tren penurunannya kembali ya. Kalau kita lihat di sini dari analisa teknikal juga masih menunjukkan bahwa penurunan yang masih terjadi ya di indeks Hanseng. Kabar masih berlanjutnya pembatasan sosial yang ada di Tiongkok. Ini yang menyebabkan indeks manufaktur Tiongkok menyusut sehingga menekan turun untuk indeks Hanseng sebesar 271 poin ke level 19.466 ya. Untuk peluang di pagi hari ini indeks Hanseng berpeluang untuk dijual ya dengan menguji level support di 19.300 di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi Tiongkok yang disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19. Untuk ring perdagangan di pagi hari ini untuk indeks Hanseng ada di level 19.300 sampai di level 19.600. Kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi emas ya. Oke kita lihat pergerakan di komoditi emas ya. Kemarin sempat mencapai di harga terendah dalam beberapa bulan terakhir ya. Sempat menyentuh di 1.688 ya. Kita lihat di sini ada beberapa penyebab yang menjadikan komoditi emas ini mengalami penurunan ya. Yang pertama adalah laporan employment claim ya dan ISM manufaktur PMI Amerika Serikat ya yang ternyata lebih baik dari eksperiasi. Ini menopang dolar Amerika Serikat naik ya. Dan menekan harga emas turun di level 1.697 ya. Untuk pagi hari ini komoditi emas berpeluang untuk dibeli ya dengan membidik level resisten di 1.704 ya. Di tengah outlook terkoreksinya dolar Amerika Serikat dibalik antisipasi pasar ya terhadap perlisian data non-pump error ya yang diperkirakan hasilnya lebih rendah dari periode sebelumnya. Namun jika bergerak turun hingga menembus ke bawah level 1.694 ini berpeluang untuk dijual ya. Dengan menguji level support selanjutnya di 1.692. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 1.692 sampai di level 1.704 ya. Kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi oil ya. Untuk komoditi oil kemarin kalau kita perhatikan di sini sempat mengalami tekanan kembali ya. Jadi dalam 3 hari peturut-turut ya ini mengalami tekanan penurunan ya di level 86.34 ya. Ini disebabkan akan dibucu oleh kekhawatiran terhadap pencebaran virus COVID-19 yang ada di Tiongkok. Yang memicu kekhawatiran akarnya permintaan penurunan bahan bakar ya. minyak berpeluang untuk dibeli pagi hari ini dengan menarjetkan level resisten di 88.50 di tengah outlook pelemahan dolar Amerika Serikat dan turunnya cadangan minyak mentah Amerika Serikat. Peluang untuk perdagangan di sesi Asia pagi hari ini ada di area 86.50 sampai di area 88.50. Demikian untuk informasi yang bisa saya berikan dari beberapa analisa-analisa teknikal yang bisa kita manfaatkan di pagi hari ini. Oke, saya lanjutkan untuk berita ekonomi apa saja yang perlu diperhatikan di hari ini. oke, ada beberapa berita yang level medium untuk di siang hari nanti. Ada laporan dari negara Jerman yang akan berpengaruh pada pergerakan di Matawang Euro yang melaporkan laporan trade balance di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. kemudian kita lihat di sini untuk dari negara Spanyol ini pukul 14.00 ini juga akan mempengaruhi pergerakan di Matawang Euro ini ada employment change yang mengalami penurunan. Kemudian malam hari nanti ini seperti biasa yang ditunggu-tunggu kita lihat di sini yang memiliki impact yang cukup tinggi di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kita lihat di sini ada perubahan penurunan yang terjadi di NFB nanti malam ini tentunya akan berpengaruh pada pergerakan dolar Amerika Serikat apabila actual yang muncul ini sesuai dengan forecast yang ditampilkan untuk hari ini ini tentunya akan berpengaruh pada tekanan terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah dan ini tentunya akan berpengaruh pada pergerakan di commodity mass ini akan mengalami kenaikan oke untuk berita hari ini yang perlu diperhatikan fokus utama kita untuk malam hari nanti di pukul 19.30 ada berita untuk NFB oke demikian untuk berita-berita yang bisa saya sampaikan di hari ini di morning market post pagi hari ini semoga bisa bermanfaat oke ini bagi yang mungkin ada yang bertanya peserta yang sudah berkabung pagi Pak Soni selamat pagi Pak Adi Pak Soni itu loh kemarin itu apa namanya kok apa namanya kok pada harusnya kan kayak ya Jepang kan dia tambah turun bukan tambah naik tambah naik ya malah ya untuknya kan cuma 156 kan jelek buat Amerika jadi gini jadi kalau misalnya forecastnya ini kan jelek buat dolar ya itu biasanya respon market ini dibalik ya Pak Andi jadi untuk merespon apabila sesuai dengan forecast yang muncul untuk nanti malam ini dia kenaikannya atau pembalikannya ini tidak terlalu tinggi jadi biasanya kondisi marketnya dibalik ya jadi diturunkan dulu untuk antisipasi apabila sesuai dengan forecast ya jadi pembalikannya tidak terlalu tinggi atau sebaliknya misalnya tidak sesuai forecast ya justru kebalikannya ini penurunannya tidak terlalu drastis itu biasanya yang terjadi di suatu berita besar seperti NFB itu biasanya market merespon sebelumnya ya ini itu yang terjadi jadi dolar dibuat menguat dulu ya sebelum berita itu muncul untuk hari ini itu yang terjadi alasannya kenapa Pak Soni ya jadi biasanya market merespon kebalikannya dulu ya jadi dia akan mengantisipasi jadi akan mengantisipasi pergerakan marketnya apabila berita tersebut muncul sesuai dengan forecastnya seperti itu apalagi kedua memang sentimen marketnya ini juga berpengaruh pada berita forecast yang muncul ya karena sentimen marketnya ini lebih cenderung kepada penguatan dolar Amerika Serikat walaupun forecast untuk rilis berita nanti malam ini akan berpengaruh jelek buat dolar ya tetapi sentimen market ini juga mempengaruhi karena apa kenaikan suku bunganya yang cenderung mengalami kenaikan ini yang membuat market lebih cenderung merespon untuk menguatkan dolar ya jadi faktor berita itu juga penting tetapi sentimen market juga mempengaruhi seperti itu Pak Andi ya terima kasih Pak ya oke oke ya semoga nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya seandainya kalau sesuai dengan forecast tentunya akan terjadi koreksi yang cukup tinggi ya tetapi apabila sebaliknya tidak sesuai forecast ya tentunya sudah diantisipasi dengan menguatnya dolar Amerika Serikat ya jadi kalau misalnya ada kenaikan ya seperti di dolar yang Jepang atau mungkin di commodity mass ya ini pergerakannya tidak terlalu jauh ya penaikan ataupun penurunannya ya ini yang biasanya diantisipasi untuk pergerakan berita di NFB malam hari nanti ya oke demikian untuk informasi yang bisa saya berikan di hari ini ya seperti biasa saya akan selalu mengingatkan ya poin-poin penting untuk hari ini yaitu yang pertama adalah di Jumat 2 September di tahun 2022 poin penting apa yang akan kita perhatikan di hari ini yang pertama adalah emas berpeluang bergerak naik dalam jangka pendek di tengah outlook terkoreksinya dolar Amerika Serikat dibalik pasar yang terlihat mengantisipasi perilisan data NFB Amerika Serikat yang diperkirakan hasilnya lebih rendah dari estimasi namun kenaikan harga emas dapat terbatas dibalik prospek kenaikan suku bunga oleh The Fed selanjutnya pada hari ini pasar akan mencari katalis penggerak dari data ekonomi Amerika Serikat seperti every or earning from employment change dan employment rate di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kemudian untuk minyak berpeluang bergerak naik di dalam jangka pendek di tengah outlook pelemahan dolar Amerika Serikat dan turunnya cadangan minyak mentah Amerika Serikat dalam laporan EIA namun kenaikan dapat terbatas di tengah kekhawatiran melambatnya permintaan bahan bakar dibalik penyebaran virus COVID-19 yang ada di Tiongkok kemudian untuk patah uang euro-dolar berpeluang bergerak naik di dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat namun sebaliknya pasar memaspedai sentimen kekhawatiran resesi ekonomi dan krisis energi di zone euro selanjutnya pada hari ini pasar akan mencari penggerak dari data trade balance Jerman pukul 13.00 dan PPI zone euro pukul 16.00 waktu Indonesia Barat kemudian untuk mata uang posterling dolar ini berpeluang bergerak naik di dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat namun pasar juga sebaiknya waspada terhadap kekhawatiran resesi yang dibicu oleh tingginya tagian energi yang ada di Inggris Oke demikian untuk Morning Market Was pagi hari ini 2 September di tahun 2022 Oke nantikan acara live trading bareng dengan bertajuk memanfaatkan peluang di NFB nanti malam yang akan kita rilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat semoga apa yang akan dirilis data hari ini bisa dimanfaatkan dan menjadi peluang investasi Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih maksimal lagi di dalam trading Oke demikian semoga acara Morning Market Was ini bisa menjadikan trading Bapak Ibu sekalian menjadi semudah itu Terima kasih Selamat pagi Sukses untuk kita semua